Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan 40% energi geothermal dunia, atau dikenal dengan sebutan ring of fire. Hal ini dikarenakan banyaknya gunung vulkanik sebagai sumber energi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh fluida, gas, dan batuan yang terkanung di dalam perut bumi, sehingga memerlukan proses pertambangan untuk memperolehnya. Geothermal termasuk energi baru dan terbarukan karena siklus produksinya memanfaatkan fluida untuk mengambil panas dari dalam bumi ke permukaan, dan fluida tersebut akan diinjeksikan kembali ke bawah permukaan untuk proses produksi berkelanjutan. Potensi energi panas bumi Indonesia bisa mencapai 29 gigawatt dari 298 lokasi yang ada. Pemerintah Indonesia telah mencanankan percepatan penggunaan energi panas bumi dengan membuka 69 wilayah kerja pertambangan panas bumi, dengan harapan ketersediaan listrik dari energi ini bisa mencapai 10.000 megawatt di tahun 2025. Listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi di Indonesia sampai dengan tahun 2013 baru mencapai 1.200 megawatt. Ini dihasilkan dari lapangan panas bumi milik Sefron geotermal salak sebesar 330 megawatt, Sefron geotermal darajat sebesar 210 megawatt, Star energi wayang wind sebesar 220 megawatt, Pertamina geotermal energi sebesar 380 megawatt, dari 4 WKP diantaranya, Kambojang, Lahendong, Sibayak, dan Ulobelu, serta Gio Dipadieng sebesar 60 megawatt. Dalam pengembangan energi panas bumi ini, PT. Sukovindo Persero mendukung sepenuhnya, dan turut membantu pengusahaannya, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli, dan berpengalaman di bidang panas bumi, serta memberikan pelayanan jasa yang mencakup. Well Survey Test dan Sampling Geokimia, seperti Geothermal Manifestation Sampling, Thermal Monitoring, Two-Face dan Single-Face Sampling, Steam dan Brine, serta NCG Sampling, Scale, Loop Oil Sampling, Spill, Dresser Flow Testing, Dresser for Dresser, Steam Quality, Steam Purity Test, Annual Sampling Program, dan On-site NCG Test, Preparasi Sample Air, Gas, Tanah, Analisis Air, Steam Kondesat, Blind, Tracer, Domestic Water, Gas, Tanah, dan Petrografi, Data Consulting, PT. Sukovindo Persero mendapatkan sampel gas dan fluido yang berkualitas sesuai dengan jenis sampel dan parameter analisa yang dibutuhkan. Dengan teknik pengambilan contoh yang dilakukan mengacu pada metode ASTM, yang akan memberikan jaminan kualitas sampel dan analisa data kepada pelanggan. Dengan dibukanya laboratorium panas bumi ini, diharapkan akan membantu para pengembang panas bumi untuk mendapatkan data yang berkualitas dan akurat untuk kelangsungan pengusahaan energi panas bumi. Bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan PLTP di Indonesia dengan begitu banyaknya potensi yang kita punya sekarang? Kedepannya seperti apa Pak? Saya kira dengan adanya potensi panas bumi yang ada di Indonesia sekarang ini, kayaknya kita punya masa depan yang cukup cerah untuk pusat listrik tenaga panas bumi. Di samping sumber daya manusia Indonesia juga yang bekerja untuk lapangan panas bumi sudah cukup mampu untuk mengerjakan dengan sendiri.